Hutan itu Penyair dan gadis itu berjalan memasuki hutan Keduanya bergendengan tangan, berbicara, dan berkasih-kasihan Keduanya memasuki hutan pada hari pagi yang remaja dan bumi penuh keindahan Jalan setapak yang mereka tempuh adalah jalan setapak yang membawa mereka kepada jantung bumi yang penuh ketenteraman Pohon-pohon yang besar dan rimbun berbisik kepada mereka dengan daun-daunnya Unggas-unggas bersurau dan alang-alang gemersik ditempuh kaki mereka Jalan setapak itu berwarna kuning yang lemah Di sini bumi ditutupi dengan pohon-pohon yang besar, semak belukar, serta rumput yang tebal Akhirnya kedua kekasih itu sampai ke sebuah anak kali Anak kali itu tampaknya sangat beriang hati Ia bernyanyi di antara batu-batu dan memantulkan cahaya perak yang berkilat-kilat Di sebuah batu di pinggir kali itu, gadis itu duduk dan menggeliat Penyair itu berdiri mengangkang di depannya Sambil bertolak pinggang Matanya bagai ular menatap gadis itu Angin pagi yang bebas menyebabkan rambut penyair terberai Wajahnya tembaga Ia berdiri bagai pohon cemara dalam angin Gadis itu tahu bahwa ia ditatap dan ia pun membalas tatapannya Matanya bagai telaga Hidungnya bersifat bangsawan dan mulutnya memesona Kulitnya yang putih dan badannya yang indah Bagai bunga lili pada pagi hari Ia berkata kepada penyairnya Maukah kau berbuat sesuatu untukku? Dan penyair itu menjawabnya Apapun manisku Bersumpahlah bahwa kau benar-benar mencintaiku Katanya seperti kanak-kanak Karena semua orang yang jatuh cinta berubah menjadi kanak-kanak Pada hakikatnya Aku bersumpah manisku Demi apapun di atas dan di bawah bumi ini Bagus sekali Aku senang engkau berkata begitu Aku senang kau sangat manis Keduanya telah menjadi kanak-kanak kembali Keduanya telah mendapatkan gairah yang baru dalam hidupnya Keduanya telah memulai hidup mereka Dari permulaannya kembali Aku sangat berbahagia di hutan ini Hutan ini sangat indah bukan? Ya manis, hijau, dan indah Lalu Sebagaimana biasanya sering terjadi pada jiwa wanita Menyelinaplah kekhawatiran pada lubuk hatinya Sedikit mendung Yang cuma akan menambah keindahan Kebahagiaannya saat itu Maka Ia pun bertanya Katakanlah Berapa jumlah pacarmu? Cuma engkaulah pacarku Kata penyair itu Seperti seorang bapak Kepada anaknya Tetapi Yang dulu Berapa semuanya? Katakanlah Berapa kali kau bercinta? Dengan tak sengaja gadis itu memancing kecemburuannya sendiri Ia memeras tangan Dengan kemas Akan tetapi Penyair itu segera berkata Janganlah bertanya seperti itu Kekasih yang manis Tak pernah bertanya seperti itu Lalu ditariknya tangan gadis itu sambil berkata Ayolah Kita terus berjalan Maka Dengan sebuah pelukan tangan penyair itu Dipinggang gadisnya Lenyaplah segala kegelisahan Di jiwa gadisnya itu Keduanya menyusuri anak kali itu Bayangan keduanya Terjermin secara kabur di dalam air Bunga-bunga kecil yang liar Menyebarkan berbagai warna Di teping sungai Lumut menebal di batu besar Di pinggir kali Gadis itu bersuara Aku sangat suka pada kali ini Kau juga? Tentu Kita berdua menyukainya Katakanlah Kemana air yang manis ini pergi ya Ia pergi ke laut sayang Ia Berjalan dari tempat yang jauh Untuk menuju laut itu Cinta kita Seperti air kali itu bukan? Tentu 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 Cinta kita indah Dan Berkilat-kilat Seperti air Kali itu Katakanlah Apa Ia juga mengalir ke laut Manisku Cinta kita terlalu besar Laut Tidak akan mampu menampungnya Tentu 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 Kata gadis itu dengan girang sambil mendekap kekasihnya Kau manis sekali Aku suka kau berkata begitu Tetapi Katakanlah Kepada Berapa orang saja Sudah kau ucapkan kata-kata itu Penyair itu mengerutkan dahinya Dan berkata Kenapa Bertanya pula Kenapa Dan Buru-buru gadisnya menjawabnya Janganlah kau marah sayang Baiklah Aku Tak akan mengulangnya Aku telah tahu Kau telah berpacar sejuta Tapi Bagaimanapun Kau Akan kawin dengan aku bukan Kau Akan menjadi suamiku bukan Ya manis Kita akan kawin Kita akan punya rumah berdua Dan Kita juga Akan punya anak-anak yang manis Dan Aku akan menyediakan sarapanmu Menyediakan kopimu Kau Suka kopi bukan Tentu Aku suka sekali kopi Tetapi Kau biasa sarapan dengan kopi Atau dengan susu Aku akan sarapan dengan apa saja yang kau setiakan Kau akan sarapan dengan telur mata sapi Dan dendeng bakar ya Telur apa saja dan dendeng apa saja Aku suka apa saja Asal kau yang memasaknya Dan Kau akan makan banyak bukan Aku akan makan banyak Seperti sekor sapi Ah Kau manis sekali Aku tahu Kau akan manis sekali Untuk sebentar Keduanya berhenti berjalan Lalu berpelukan Air kali terdengar Terantuk batu-batu yang hitam Gadis itu berbisik di dalam pelukan pemudanya Sayangku 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 Aku akan menyediakan sarapan yang paling baik Di seluruh muka bumi ini Dan aku juga akan menyiapkan tasmu lebih dahulu Sebelum kau Berangkat kerja ke kantor Akan tetapi Tiba-tiba penyair itu berkata Dengan suara yang sumbang Tetapi Aku tidak punya kantor sayang Aku Tidak bekerja di kantor Oh ya Tentu-tentu Kau penyair Tapi Dimana lalu kau akan bekerja Di rumah Dimana lagi Kata penyair itu Dengan serak Jangan marah sayang Semata-mata Cuma karena aku kurang mengerti Kalau kau telah tahu segala seluk-beluknya Aku akan jadi istri yang baik Kau percaya bukan? Tentu-tentu Namun tiba-tiba Datanglah mendung Kemuka penyair itu Dan Ia pun lalu berkata Dengan suara yang kering Dengarlah Aku cuma penyair Penghasilanku tak tetap Sesekali Beberapa ribu Sekali Tidak sama sekali Apa kau Bisa tahan? Tentu saja Bukankah aku Gadismu? Tentu Aku akan Tahan segala topan Dan badai Kita Mungkin juga Sesekali akan melarat Tapi Bukankah Kau akan selalu Di sampingku Kau menulis Sajak-sajak Dan aku Menjahit baju Di sebelahmu Ya Tetapi Tidak selamanya Seindah itu Nah Kita berdua Akan membuatnya Selalu indah Bukan? Penyair itu Sejenak menatap Kepada gadisnya Tentang pikiran yang romantis Memang wanita yang lebih mengerti Maka Ia pun menarik nafas Tersenyum Dan bersuara Engkau lah gadisku Gadis yang aneh Gadis yang aneh Dan berani Dan cantik juga Kak aku? Apakah pacarmu yang lain Lebih cantik daripada aku? Di dekat mereka berdua Di tepi kali itu Ada sebuah pohon yang berbatang besar Licin dan putih Dengan daun-daun terberai menjulur Di batang yang berjermin ke sungai Penyair itu Menyandarkan badan gadisnya Ke pokok pohon itu Diamat-amatinya wajahnya Dipegangnya dagunya Dan berkatalah ia Gadisku Ingatlah Kau lah gadis yang paling manis di dunia Dan Menjadi ratu di sini Kata penyair itu Sambil menunting jantungnya sendiri Gadis itu tersenyum Pohon-pohon di hutan Tampak anggun dan bergoyang-goyang Angin menjama sekujur wajah bumi Wajah gadis itu berseri Bibirnya merekah seperti bunga Ukiran bibir itu Sangat artistik dan mulia Penyair itu menyukai bibir kekasihnya Maka Karena ia penyair Berkatalah ia Manisku Bibirmu adalah bulan Januari Selalu basah dan berbunga Sesudah itu Diciumnyalah bibir pacarnya Di bawah langit yang berbahagia itu Tampaklah hutan Sebagai lambang kesuburan dan keamanan Katakanlah Berapa jumlah pacarmu Bisik gadis itu Setelah beberapa ketika lemah Di dalam pelukan pemudanya Namun Penyair itu tidak menjawabnya Ia menarik tangan pacarnya dan berkata Marilah Sekarang kita seberangi sungai ini Aku takut sayang Aku takut menyeberanginya Kata gadis itu dengan manja Nah Sungai ini tidak dalam Aku tahu Kau cuma manja Memang aku ingin manja terhadapmu Aku suka manja terhadapmu Baiklah Kita akan menyeberang Dan aku akan menggendongmu Tentu tentu Kata gadis itu kegirangan Aku senang kau menggendongku Maka penyair itu Menggendong kekasihnya Menyeberangi sungai Gadis itu menciumi leher kekasihnya Dalam gendongan Penyair itu Merasa geli dan tertawa Hampir-hampir Ia tergelincir Sebuah batu Namun Tak mungkin ada bahaya apa-apa Di kali yang sangat kecil Dan dangkal itu Setelah sampai keseberang Dan gadis itu Terus diturunkan Dari gendongan Melonjaklah ia Bagai kanak-kanak Kau hebat sekali sayang Kau telah menggendongku Kau hebat sekali Ah Itu tak apa-apa Kata penyair itu Dengan malu-malu Kau akan Selalu melindungiku Dan membelaku bukan? Tentu tentu Ah ya Aku tahu Kau pasti akan selalu melindungiku Dan Seandainya cinta kita Mendapat rintangan Bagaimana? Aku akan berjuang manisku Aku Akan berjuang Dengan hebat Kau akan berjuang Mati-matian bukan? Ya Aku akan berjuang Seperti seekor burung Aku tahu Aku tahu Kau akan berjuang Dengan kuat Kau Lebih hebat Daripada beruang Keduanya tertawa Dan terus Lebih masuk ke hutan lagi Pohon bergeleng-geleng Menyaksikan keduanya Sekarang Mereka berjalan Di atas rumputan Yang tebal Dan di kanan-kiri Persebaranlah Rumpun pandan Serta semak-semak Yang penuh bunga Penyair itu Memetik sepatang bunga Dan memberikannya Kepada kekasihnya Gadis itu Berseri-seri Dan berkata Bagus sekali Terima kasih Oh Kau betul-betul Manis sayang Kau akan selalu Membawakan Aku kembang Bukan Kalau kita Sudah kawin Dan satu rumah Kau akan selalu Membawakan Aku kembang Pada tiap pagi Bukan Tentu saja Segala bunga-bunga Yang bagus Kau akan Membangunkan Aku Dan berkata Manisku Selamat pagi Inilah Bunga Buatmu Begitu Bukan Sayang Ya Aku akan Berkata Manisku Selamat pagi Inilah Bunga Buatmu Dan Inilah Juga Cintaku Padamu Ah Ya Begitu Kau Memang Pandai Kau Manis Dan Aku Mencintaimu Keduanya Tertawa Dengan Gembira Sekali Tapi Tiba-tiba Gadis itu Bersuara Lagi Berapa Gadis saja Sudah kau Beri bunga Sejudah Kata Penyair itu Dengan Kesal Namun Kemudian Dilanjutkan Bagaimanapun Cuma Seoranglah Bakal Menjadi Ibu An Anakku Dan Itu Kau Manisku Gadis itu Menengadah Dengan Matanya Yang Manja Dan Basah Berkaca-kaca Penyair itu Mencium Dahinya Sebentar Kemudian Bereslah Semuanya Gadis itu Menggulat Kekasihnya Dan Berbisik Kau Hanya Untukku Kau Hanya Untukku Tentu Tentu Kau Akan Menulis Sajak Sajak Bagiku Dan Tidak Bagi Orang Lain Tentu Tentu Kata Penyair itu Sambil Membelai Kepala Pacarnya Maka Berjalanlah Keduanya Lebih Masuk Lagi Ke Hutan Itu Sekarang Mereka Akan Memasuki Hutan Kenari Pohon Pohonnya Tegak Dengan Gagah Dan Tinggi Seluruh Tubuh Pohon Pohon Itu Diselimuti Oleh Tanaman Menjalar Rumput Rumput Di bawahnya Berdaun Lebar Dan Tebal Di atas Pohon Itu Berterbangan Kelelawar Kelelawar Yang besar Antara Sebentar Jatuh Buah Buah Kenari Kebumi Yang Berselimut Di jauh Itu Udara Di bawahnya Sangat Sejuk Dan Pohon Pohon Yang Besar Dan Rimun Itu Menyebabkan Suasana Menjadi Remang Remang Gadis Itu Menegap Kekasihnya Aku Takut Aku Takut Ketakutannya Terutama Karena Keremaja Takut Apa Kata Penyair Itu Takut Pohon Pohon Takut Kelelawar Kelelawar Dengarlah Anak Yang Manis Tidak Gampang Merengek Lihatlah Pohon Pohon Itu Apa Yang Menakutkan Dan Juga Kelelawar Kelelawar Itu Lihatlah Dengan Betul Betul Tidak Ada Yang Menakutkan Burung Burung Itu Bergirang Hati Dan Bermain Main Dan Mereka Juga Berpacar Pacaran Seperti Kita Kelelawar Yang Sedang Berpacar Pacaran Tak Mungkin Menakutkan Dan Pohon Pohon Itu Justru Bersikap Seperti Bapak Terhadap Kita Mereka Berkata Di dalam Hati Mereka Lihatlah Kedua Kekasih Itu Saling Bergandengan Dan Bercintaan Barangkali Keduanya Payah Nah Aku Akan Memberi Pernaungan Kepada Mereka Bagaimana Masih Takutkah Kau Gadis Itu Menengada Dan Berkata Dengan Manja Tidak Aku Tidak Takut Lagi Aku Senang Mendengar Kau Berkata Begitu Kau Anak Manja Kau Suka Dibujuk Ya Aku Suka Kau Bujuk Dan Kau Belai Sekarang Kita Beristirahat Ya Ya Kita Akan Beristirahat Maka Beristirahatlah Keduanya Di bawah Naungan Pohon-pohon Yang Baik Budi Dan Ramah Itu Penyair Itu Duduk Bercandar Pada Sebuah Batang Pohon Dan Gadisnya Berbaring Sambil Meletakkan Kepalanya Ke Bangkuannya Kemudian Penyair Itu Berkata Dengarkanlah Angin Di Atas Sana Aku Mendengarnya Sayang Ya Sedang Berbisik Dan Bercerita Ah Ya Bagus Sekali Tapi Aku Lebih Suka Mendengar Kau Mendongeng Mau Kau Mendongeng Untukku Tentu Tentu Aku Akan Mendongeng Untukmu Maka Penyair Itu Mulai Menarik Napasnya Ia Membelai Belai Rambut Pacarnya Di Pangkuannya Sambil Kemudian Mendongeng Lah Ia Ia Mendongeng Dengan Cara Yang Kuno Sebagaimana Seorang Kakek Mendongeng Kepada Cucunya Pada Suatu Waktu Adalah Seorang Putri Raja Yang Cantik Dengan Rambut Yang Panjang Hidung Yang Bagus Dan Wajah Seperti Bulan Adapun Putri Itu Demikianlah Seterusnya Ia Mendongeng Dengan Suara Yang Menakjubkan Sehingga Gadis Itu Hampir Hampir Tak Bisa Membedakan Antara Suara Kekasihnya Dan Suara Angin Yang Gemersik Di Antara Daun Daunan Maka Akhirnya Di Tengah Cerita Itu Tertidurlah Gadis Itu Di Atas Bangkuan Kekasihnya Marilah Sekarang Kita Pergi Menjauh Dari Keduanya Biarlah Mereka Untuk Beberapa Ketika Merasai Dan Mengalami Akan Bagian Yang Indah Dalam Kehidupan Sebelum Nanti Mereka Ditempa Di Atas Batu Ujian Itulah Hak Mereka Sekarang Berilah Kepada Mereka Hak Mereka Yang Sekarang Hutan Itu Angin Itu Dan Percintaan Itu Janganlah Dicoba Dicari Keduanya Di Antara Pokok Pohon Pohonan Sebab Mereka Sendiri Adalah Juga Pepohonan Yang Sebentar Lagi Akan Berbunga Dan Menghasilkan Dicari